Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Jadi jamaah rahmatullahi wabarakatuh, dalam pemberian suatu hadiah, itu kalau diberikan kepada pegawai, itu ada tiga macam. Ini khusus kepada pegawai, pegawai yang dia sudah dapat gaji atas pekerjaannya, apapun jenis pekerjaannya, enggak mesti hanya kantoran, termasuk pegawai salon, atau yang semisalnya, dia sudah digaji. Enggak boleh dikasih, walaupun dengan bahasa ini hadiah. Ada tiga bentuk, yang pertama, pemberian yang diharamkan, baik bagi siap memberi, ataupun bagi siap penerima. Sama-sama haram, enggak boleh kita memberi, dan dia juga haram untuk menerima. Ini dimaksud dengan tadi, risuah, ya, kalau pemberian itu tujuannya untuk sesuatu yang batil, yang menyalahi syariat. Pemberian atas satu tugas, yang memang wajib untuk dilakukan oleh petugas itu, pegawai itu. Begitu ya, misalnya pemberian hadiah kepada pegawai setelah dia menjabat. Atau setelah diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi, ya, kita kasih hadiah, ya, untuk mengambil hati dia. Nanti kalau kita ada perlu, enak, dipermudah. Tapi kan kita belum ada kebutuhan sama dia, enggak apa-apa, nantilah suatu saat. Kan kita mengurus surat-surat, misalnya sertifikasi tanah. Nah, dia mau masuk ada di situ, nih. Gitu ya. Nah, ini enak boleh. Iya. Jadi, dalilnya jelas, hadis tadi, dan dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 188. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Jelas, ini yang pertama. Mungkin kakak saya kasih contoh, tadi saya kasih contoh apa, pegawai salon. Dia sudah digaji sama bosnya, tiap bulan. Ya, misalnya tiga juta. Terus anda nyukur sama pegawai ini. Sambil nyukur, ngobrol-ngobrol, kerja di sini berapa lama, oh sekian berapa gajinya, ya, lumayanlah. Segini. Oh, berarti ada gaji bulanan, iya. Nah, terus puas dengan hasil potongan rambutnya, pelayanannya. Iya, terus kita kasih. Ini hadiah. Iya. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena dia pegawai yang sudah digaji oleh bosnya. Paham? Lain halnya kalau memang dia pemilik salon. Dia pemilik barber. Iya. Bukan mempekerjakan orang. Iya. Wah, buka usaha sekarang. Iya nih. Baru mulai. Ada pegawai enggak? Enggak lah. Baru mulai sendiri dulu. Lihat dulu nanti gimana prospeknya. Eh, sudah. Coba dong. Cukur, rapi, wah bagus, senang juga nih. Berapa? Ya, potong rambut aja sih. 75 ribu. Oke, sudah nih. Tapi saya kasih hadiah tambahan. Ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena memang dia bukan pegawai. Pemilik si salon itu. Ini contoh. Maka ukurlah dalam hal yang semisal dengannya. Untuk membedakan antara hadiah dan risuah. Jelas ya? Nah, ini jenis yang pertama. Pemberian hadiah yang tidak boleh alias haram bagi kedua belah pihak. Bagi si pemberi dan bagi si penerima.